Terima kasih yang masih bersama kami, pemirsa. Tim Satgas COVID-19 yang melakukan patroli dan pengawasan di tempat usaha hiburan malam di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menemukan dua tempat karaoke yang melanggar batas jam operasional. Atas pelanggaran tersebut, pihak pengelola karaoke diberikan sanksi teguran tertulis. Patroli dan pengawasan dilakukan tim Satgas COVID-19 di tempat karaoke Jalan Celikriwut, Palangkaraya yang masih buka dan melayani tamu di luar batas jam operasional di atas pukul 12 malam. Petugas langsung meminta para tamu maupun wanita pemandu lagu untuk menghentikan hiburan musik karaoke dan membubarkan diri. Petugas yang menyasar ke tempat karaoke Jalan Jenderal Sudirman Palangkaraya juga mendapati hal yang sama. Para tamu karaoke langsung diminta membubarkan diri. Atas pelanggaran tersebut, tim Satgas COVID-19 memberikan teguran secara tertulis kepada pengelola karaoke guna memberikan efek jerak. Namun jika masih ditemukan melanggar, maka akan diberikan sanksi yang lebih berat. Kami memang menemukan juga, ada dua karaoke yang masih buka di atas pukul 13 atau pukul 1. Dan dari dua buah karaoke tersebut, kita kenakan terguran tertulis yang pertama. Agar mereka tidak mengulangi lagi untuk jam bukanya melebihi ketentuan yang berlaku. Patroli dan pengawasan di tempat hiburan malam terus akan dilakukan. Tim Satgas COVID-19 mengingat kasus terkonfirmasi di wilayah ini masih tinggi. Dari Palangkaraya, Kalimata Tengah, Adisata, INews, melaporkan.